Intro Ada beberapa drama bertema tentang e-sport atau berhubungan dengan dunia game Tentu saja dengan aktor utama yang super tampan Salah satu dari 5 drama berikut manakah yang menjadi favorit kalian? Silahkan duduk manis dan tonton videonya sampai selesai Jika kalian ingin drama tentang gaming tapi tetap diisi dengan bumbu romantis Maka drama ini bisa menjadi salah satu pilihan Drama China yang mengangkat tema tentang games, kehidupan para atlet e-sport dan sejenisnya memang ada banyak Tapi masing-masing punya daya tariknya tersendiri Jika The Gangs Avatar lebih fokus pada perjalanan karir tim gamers profesional Dan lebih fokus pada kisah teamwork dan perjuangan menggapai mimpi Maka Gang Your Hearts ini termasuk yang masih menyelipkan bumbu remansa di dalamnya Persaingan sportivitas kerja sama tim perjuangan meraih mimpi Tergambarkan dengan baik dalam drama ini Meskipun bertema e-sport Drama ini tetap menyajikan lika-liku perjalanan kisah cinta para tokohnya Persaingan baik dalam mengejar cinta maupun persaingan dalam mengejar mimpian dapat ditemui dalam drama ini Selain itu, dari drama ini juga kita jadi bisa melihat bagaimana dunia e-sport profesional Tidak hanya pemain tapi juga karir sebagai komentator pertandingan Jika ingin mencari drama romantis yang ringan dan dengan pengalaman baru tentang dunia e-sport Maka drama ini bisa jadi salah satu pilihan untuk ditonton Love Zero 20 menunjukkan bahwa sebenarnya game bisa menjadi lebih dari sekedar hiburan Dan sebenarnya banyak hal positif yang bisa kita dapatkan Game bisa menjadi media untuk pembelajaran Mendapatkan teman, bahkan menjadi ladang penghasilan Keberadaan game bisa menjadi positif ataupun negatif tergantung bagaimana cara kita memadang dan mengendalikannya Sedangkan untuk panjangnya cerita, 30 episode memang tergolong tidak banyak untuk ukuran drama China Kedua pemain utama memang terlewat sempurna dan kisahnya pun penuh dengan fiksi Namun terkadang drama seperti inilah yang kita butuhkan untuk melupakan sejenak rutinitas yang membelanggu Secara kelusuruhan, drama ini fresh, simple, manis, dan ringan Penyelesaian konfliknya juga tergolong cepat Sehingga ideal untuk yang tidak menyukai kisah yang mengharu biru Serial ini sangat ringan, tidak ada misterinya Kita malah banyak digiring kedudahan tentang games dan penyanyi solo Soalnya, Liang Chen itu penyanyi kelas dunia Sementara Lu Jing adalah mahasiswa tahun terakhir yang tinggal skripsian yang super tampan Pinter, tinggi, modis, tapi jelek soal hubungan asmara Dan yang paling penting, dia ngefans dengan Liang Chen Saat SMA, Lu Jing pernah ketemu dengan Liang Chen dan sejak itu menjadi fans Mungkin dialah fans pertama dari Liang Chen Serial ini akan cocok buat kalian penggemar keuwan Kisah romansa kakak perempuan dan adik berondong Plus visual yang super-duper memanjakan mata Gogo Squid adalah kisah romantis antara penyanyi yang mengemaskan Tong Nian Dan seorang legenda di dunia permainan profesional Han Sang Yan Yang sih berperan sebagai tokoh utama wanita, Tong Nian Sementara aktor Li Xian memperankan tokoh utama pria, Han Sang Yan Tong Nian adalah wanita yang percaya diri yang jatuh cinta pada Han Sang Yan Pria serius yang tak terlalu dekat dengan wanita Yang sih dan Li Xian yang berperan sebagai bintang utama drama ini memiliki chemistri yang luar biasa Sehingga para penggemar berharap mereka benar-benar berkencan di kehidupan nyata Falling into Your Smile merupakan drama China terbaru yang diadaptasi dari novel karya King Mai Yang berjudul You Are Beautiful When You Smile Drama dengan 31 episode ini merupakan karapan drama produksi New Style Media Drama yang memiliki judul lain New Wei Xiaosi Han Mei menceritakan tentang gadis muda cantik berbakat dalam game Yang banyak diincar oleh para kapten tim game profesional Falling into Your Smile disutradari oleh Kyu Song Wei Sementara untuk penulisan skenario yang dikharap oleh King Mai dan Chang Jia Li Zhan Ying menjadi produsernya Nah itulah tadi 5 drama tentang game dengan aktor super tampan Udah liat semua? Mana favorit kalian? Silahkan komentar di bawah kita sharing pengalaman menonton kalian Sampai jumpa di video selanjutnya